Intro Selamat pagi, salam sejahtera Skandal keuangan ataupun skandal aman pelastin Panas di mana-mana media sosial sekarang Tapi yang paling kita tunggu ialah Apa komen daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Berkaitan dengan aman pelastin Tetapi yang paling mengharubirukan kita semua ialah Apabila agak simpati juga kita sebenarnya Kita agak bersimpati apabila kita mengetahui Kita terima laporan bahawa aman pelastin Mula mengurangkan beberapa operasi pejabatnya di beberapa tempat Ini mungkin kerana kepayahan atau kesusahan yang mereka sedang hadapi Buat masa ini Saudara-saudara sekalian, namun demikian Apa yang kita tunggu-tunggu telah pun muncul di depan mata kita Dengan komentar kini daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan Kes yang berkait kutipan derma ini Ramai orang sebenarnya yang marah dengan tindakan Beberapa peribadi walaupun belum didapati bersalah oleh mahkamah Dan masih lagi mau dibuktikan bersalah atau tidak Tetapi transaksinya cukup jelas Dan ini membuatkan ramai netizen mula berfikir Kata mereka Adakah semua pemungut-pemungut derma yang ada di Malaysia ini Membuat audit juga Karena seperti yang telah dibacakan sebentar tadi Aman pelastin mulanya Mulanya siasatan terhadap aman pelastin Kerana kegagalan mereka untuk membuat audit Yang ditanya kenapa 5 tahun Tidak dihantar audit ke Syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia Oleh aman pelastin Ini semua bermula pada 2021 Apabila dipersoalkan oleh Ahlif Ahmad II Saudara-saudara sekalian Akhirnya Anwar Ibrahim tampil Memberikan keputusan terkini berkaitan tersebut Perkaitan tersebut Anwar Ibrahim kata Sepatutnya pengurusan derma perlu ada ketelusan Kita memang menyokong apa yang dikatakan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim ini Ingat Ketelusan itu ialah punca kepercayaan orang Dan tanpa kepercayaan Tidak mungkin orang dapat memberi lagi Jangankan seribu Jangankan sejuta Sepuluh sen pun orang tak akan bagi lagi Selepas kepercayaan itu diruntuhkan oleh pihak-pihak yang tidak serik Menyakau duit di sana sini Anwar Ibrahim berkata Beliau menegaskan bahawa Perlunya ada ketelusan Dalam pengurusan Sebarang Dana kutipan Di negara ini Beliau berkata demikian Apabila diminta mengulas Berkaitan dengan Kes yang menyelubungi Malaysia sekarang ini Iaitu Aman, Palestine Saudara-saudara sekalian Anwar juga Menegaskan supaya Setiap kutipan derma Oleh mana-mana organisasi Perlu Mengikut peraturan Bagi memastikan Ia dapat disalurkan kepada Golongan sasar yang memerlukan Beliau berkata Kerajaan Madani sendiri Sentiasa Mengutamakan Terutamakan kepentingan Dalam soal Pengurusan keuangan Dengan penekanan Kepada tata kelola Yang betul Bagi mengelakkan Ia disalahguna Pihak tidak bertanggungjawab Sebab itu Kata Anwar Ibrahim Kita cadangkan Semua derma-derma ini Ikut saluran Dan kita minta Supaya diteliti jumlahnya Dan apa dibeli Dan berapa banyak diserahkan Perlu ada ketelusan Katanya Kepada bernama Dan RTM Selepas menghadiri Sesi dialog Sempenah Majlis perasmian Penutupan pemukiman Setiausaha akbar Dan ketua komunikasi korporat Di Kuala Lumpur Hari ini Anwar Ibrahim Menegaskan itu sebabnya Dalam soal pengurusan Tata kelola Kena teliti Kerana kita kutip derma Contohnya Buat sekolah Mahat tafiz Kena ada peraturan Kalau tidak Dia kutip itu Kemudian Baiki rumah Sebab itu Kita kena ikut Peraturan Katanya lagi Turut hadir Dalam program Selama dua hari Yang bermula Semalam itu Ialah Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil Dan ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Issa Terdahulu Anwar menjawab Pelbagai soalan Yang dikemukakan Peserta Yang terdiri Daripada Setiausaha akbar Kepada Menteri-Menteri Dan Warga Komunikasi Korporat Meliputi Pelbagai topik Dan isu Semasa Saudara-saudara Sekalian Ada satu Persoalan Yang Natizen Persoalkan Yaitu Dimana Suara Pas Berkaitan Perkara Ini Sekarang Dimana Suara Pas Berkait Dengan Kes Aman Palestine Kata Beberapa Penganalisis Politik Khusususnya Yang pro Kerajaan Madani Mereka Menemplak Pas Ini Isu Besar Kata Mereka Ini Isu Besar Melibatkan Uang Yang Mahu Disalurkan Kepada Palestine Sepatutnya Pas Mula Bersuara Tapi Nampaknya Pas Gagal Bersuara Dalam Perkara Yang Paling Penting Seperti Ini Perkara Yang Tak Perlu Bersuara Pula Mereka Begitu Lantang Bersuara Khusususnya Tentang Perkara Memberikan Keuntungan Manfaat Kepada Mereka Hari ini Dilaporkan Alaman Plastin Telah Mula Mengecilkan Operasi Dengan Hampir 100 Kaki Tangan Di Arah Cuti Tanpa Gaji Ha Menjadi Persoalan Ramai Ialah Adakah Mereka Sudah Tidak Mempunyai Uang Lagi Untuk Membayar 100 Kaki Tangan Tersebut Dan Di Arah Pula Cuti Tanpa Gaji Nanti Mereka Mula Mengandaikan Silap Silap Hari Bulan Nanti Kena Saman Pula Aman Plastin Ini Kerana 100 Orang Kaki Tangan Yang Tidak Lagi Mempunyai Pendapatan Ini Selepas Hampir Tiga Bulan Ekaun Aman Plastin Berhad Aman Plastin Dibekukan Oleh SPRM Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Kemanusiaan Itu Kini Beroperasi Pada Skala Lebih Kecil Impak Pembekuan Ekaun Itu Terut Menyebabkan Organisasi Yang Mula Beroperasi Sejak 2004 Itu Menutup 13 Daripada 20 Cawangan Di Seluruh Negara Pengurus Jabatan Media Dan Dekumentasi Aman Plastin Ismail Muhammad Jufri Berkata Ketetapan Itu Dimuktamadkan Pengurusan NGO Berkenaan Berkuat 1 Februari Lalu Sehubungan Itu Katanya Hampir 100 Daripada 150 Petugas Aman Plastin Diminta Bercuti Tanpa Gaji Sehingga Dimaklumkan Kelab Beliau Tidak Menolak Kemungkinan Pengecilan Operasi Kali Kedua Sekiranya Ekaun Aman Milik Aman Plastin Terus Dibekukan Tanpa Had Masa Yang Jelas Aman Plastin Ketika Ini Tidak Dihalang Untuk Beroperasi Namun Kos Operasi Sepenuhnya Bergantung Kepada Dana Sampingan Yang Sangat Terhad Setakat Ini Kita Masih Terima Sumbangan Daripada Pihak Tertentu Yang Menyalurkan Secara Terus Ke Pejabat Kami Dari Masa Kesemasa Petugas Kekal Melaksanakan Bidang Tugas Berganda Bagi Menampung Kekurangan Tenaga Pekerja Kata Mereka Baru-baru Ini Pendakuan Kes Peca Amanah Tipu Dan Pengubahan Wang Haram Bernilai 39.5 Juta Dikaitkan Dengan Aman Plastin Mencuri Tumpuan Susulan Keseluruhan 164 Pertuduhan Dihadapi Tiga Tertuduh Kami Selalu Difahamkan Dua jam Diambil Untuk Membaca Semua Pertuduhan Dihadapan Hakim Datuk Anita Harun Dekat Mahkamah Selangor Ketiga Tertuduh Mengaku Tidak Bersalah Sejurus Pertuduhan Dikemukakan Saudara-saudara Sekalian Itu dia Perkembangan Terkini Aman Polastin Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton